Hai, selamat siang anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik buku 2F, subtema 2, pembelajaran pertama. Yuk, kalian ambil buku 2F, buka halaman 28. Pada subtema 2, kita akan belajar tentang merawat hewan di sekitarku. Nah, kalian kemarin sudah pernah menyebutkan nama-nama hewan peliharaan kalian kan? Sekarang kita amati keluarga Nina yang memiliki berbagai macam hewan peliharaan. Kita lihat. Nah, disini ada Nina, Adi, Ibu, dan Ayah. Nah, kita tidak perlu pilih salah satu, tapi semuanya ya. Nina ini sedang apa ya? Hmm, dia sedang bermain dengan kucingnya. Nah, coba kita tulis disini. Kegiatan yang dilakukan Nina. Nah, Adi, Ibu, dan Ayah ya. Nina. Oh, maaf-maaf tulisannya kok jadi merah. Ntar, bukuin ganti warna dulu. Oke. Nina. Bermain bersama kucingnya. Nah. Oke, sekarang si Adi. Adi memberikan portal kepada dua kelincinya. Nah, kalian tulis yang lain boleh ya. Atau mungkin tadi yang ikuti Zoom. Boleh, seperti itu saja. Tidak perlu diganti ya. Ibu memberi makan ikan secara teratur. Nah, sekarang yang ayah. Ayah membersihkan kandang ayam secara teratur juga ya. Nah, ini kebiasaan atau yang biasa dilakukan oleh keluarga Nina. Nina, ya. Nina, ya. Nina tak lupa selalu mengajak hewannya untuk bermain, ya. Adi ini juga selain memberi makan, juga mengajaknya. Kelincinya diajak berjalan-jalan di halaman, ya. Supaya tidak bosan. Terus, ibu tak lupa memberi makan. Ikannya tepat waktu. Kalau terlalu banyak juga, airnya nanti cepat kotor. Nah, kemudian ayah. Ayah selalu membersihkan kandang ayam secara teratur. Kenapa? Supaya tidak... Iya, supaya tidak... Ayamnya supaya tidak sakit. Tidak mudah sakit, ya. Oke, sekarang kita beralih ke halaman 29. Pada halaman 29, disitu ada sebuah bacaan, ya. Itu tentang Nina. Nina ini mempunyai hewan peliharaan kucing. Kucing Nina diberi nama si Manis. Nina merawatnya dengan baik, sehingga kucing Nina sehat dan lincah. Bagaimana cara merawat kucing? Yuk. Tadi sudah kita baca, ya. Kucing biasanya dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Berilah makanan yang tepat, misalnya ikan dan susu. Rawatlah kebersihan tubuhnya. Bersihkan kaki, telinga, dan kukunya. Kucing tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika rambutnya mulai kotor dan berbau, mandikan dengan air hangat. Sikat rambut kucing secara teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Terakhir, seringlah bermain dengannya. Bermain akan membuat kucing senang dan tumbuh dengan baik. Nah, itu cara-cara merawat kucing, ya. Kita belajar melengkapi kalimat pada halaman 30 sesuai dengan bacaan itu. Untuk yang nomor 1. Yang A, ya. Kucing adalah salah satu jenis hewan. Ya, peliharaan. Yang B, Kucing harus dirawat dengan baik. Contoh makanan yang baik untuk kucing, yaitu ikan dan susu. Kebersihan kandang kucing harus dijaga. Kucing harus dimandikan ketika Rambutnya mulai kotor dan bau. Dan berbau, maaf. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 disitu Kalian beri garis kata-kata yang menggunakan huruf besar. Nah, sudah terlihat ya kata-kata mana yang menggunakan huruf besar kalian garisi. Nah, sekarang dimanakah letak kata-kata tersebut dalam kalimat? Ya, dimana? Di awal Di awal Kalimat Nah, oke, sekarang kita lanjutkan Ayo peragakan Nah, siapa yang punya kucing di rumah? Ya, kucing biasanya bergerak ke sana kemari dengan gerakan yang lihainya ya sehingga kadang membuat kita gemes. Nah, ada beberapa gerakan hewan yang dapat kita tiru menjadi tarian yang indah ya Misalnya Nah, ini gerakan-gerakan hewan Gerakan kepala Nah, kita menirukan gerakannya seperti mematuk Nah, burung mematuk menggerakan atas-bawah kepala ya Seperti juga ayam yang sedang makan Nah, untuk gerakan kaki kita bisa menirukan saat kucing berlari atau merangkak boleh juga menirukan kelinci yang sedang melompat Nah, atau menirukan gerakan bebek berjalan Gerakan tangan Nah, kita bisa menirukan seperti ayam yang sedang mengepakkan sayap atau kupu-kupu yang sedang terbang atau burung layang ya burung layang yang terbang tangannya lurus ke samping seperti pesawat gitu ya Nah, sekarang kita lihat pada halaman 32 Nah, Nina memberi makan si manis dengan makanan kucing kemasan Setiap kali makan Nina memberikan makanan kucing seberat 300 gram Nina menimbang berat makanan kucing menggunakan timbangan dapur Nah, sekarang kita amati timbangan-timbangan ini kita ingat dulu ini namanya apa Timbangan Dapur Nah, yang ini namanya Nah, yang ini namanya ini ya Timbangan dulu pada buku subtema 1 dinamakan Timbangan Duduk tapi lebih pantasnya kalau ini dinamakan Timbangan Pasar ya Nah sekarang kalau ini ini adalah Timbangan Digital dan ini Timbangan Badan Nah kemudian kita sering melihat timbangan ini dimana Nah, karena namanya dapur tentunya kita sering melihatnya mudah ditemukan di di dapur Nah, yang ini gue tulis di bawah ya tidak cukup mudah ditemukan di pasar nah yang ini biasanya ditemukan di super mark nah kalau ini mudah ditemukan kalau sekarang di rumah ya di rumah juga ada ya di rumah apotik atau di praktek dokter itu ya bilang poli gitu aja ya tempat berobat gitu aja tempat berobat nah sekarang perbedaannya kegunaannya kegunaannya ini untuk menimbang apa untuk menimbang bahan makanan nah yang ini untuk menimbang sayur buah telur di pasar ya kalau di rumah gak mungkin ya yang ini ini sebenarnya gunanya untuk menimbang buah buahan ya kalau yang ini untuk apa menimbang gak aja gak mungkin ya gak bisa ya untuk menimbang berat badan nah ini ya perbedaannya apa selain kegunaannya ini nah ini menggunakan ada jarum yang menunjukkan angka sesuai berat benda dan yang ini bagaimana cara menunjukkannya ada anak timbangan untuk menunjukkan berat benda sedangkan ini ada angka yang muncul secara otomatis yang menunjukkan menunjukkan berat benda ini juga ini sama dengan timbangan dapur ya ada jarum yang menunjukkan menunjukkan angka sesuai berat badan nah yang berbeda ininya berat badan ini berat benda ya oke bisa kalian catat nah selanjutnya kita akan mengerjakan ayo berlatih nah pada halaman 32 yang bawah ya bagian tubuh mana yang digunakan untuk melakukan gerak pada gambar ini nah lihat kita lihat yang melayang ini kakinya ya berarti dia seperti melompat berarti tubuh yang digunakan adalah kaki nah untuk yang nomor dua kita baca dulu ya kelinci merupakan hewan peliharaan yang unik kelinci harus dirawat dengan baik agar selalu sehat pertama kandang kelinci harus selalu bersih kedua sediakan makanan kelinci yang bergisi dan bersih sediakan keranjang kotoran di kandang kelinci bersihkan rambut kelinci dengan teratur supaya terhindar dari penyakit ajak juga kelinci untuk bermain di halaman agar kelinci tidak merasa bosan nah bagaimana cara merawat kelinci yuk kita garis saja cara-cara merawat kelinci kita garis dulu ya oke yang pertama ini sudah dikasih tahu pertama nah kita beri garis kedua ada cara yang lain iya ada lagi ini sediakan keranjang kotoran di kandang kelinci terus ada lagi iya dong bersihkan rambut kelinci dengan teratur dan yang terakhir ini ajak juga kelinci untuk bermain di halaman nah dimanakah letak huruf besar pada teks di atas mungkin ganti warna dulu nah dimana huruf besarnya ya disini di nah disini di depan di depan kalimat di depan itu nama lainnya di awal berarti di mana letaknya huruf besarnya di awal kalimat nah nah sekarang nomor tiga oke pada nomor tiga ambil pensil kalian lagi ya kita tarik garis sesuai dengan apa situasinya ini menggunakan timbangan apa ya ibu menimbang tepung untuk membuat kue menggunakan ya timbangan dapur nah pedagang sayuran menimbang cabai menggunakan timbangan pasar Nina menimbang berat badan menggunakan timbangan berat eh maaf belok oke ini sudah pembelajaran satu sudah sampai disini kita lanjutkan pembelajaran dua ya oke da tiga